Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Pastinya dalam nuansa Natal, Pemirsa. Dan kita juga gak mau kalah, hari ini kita akan sediakan semuanya serba Natal. Bener gak, Kiara? Iya, temanya karena Natal ya. Betul banget. Dan pastinya, Pemirsa, kita lagi tadi mencoba dekor pohon Natal ya. Kalau Natal itu kan biasanya banyak banget. Ornamen-ornamennya ya. Betul, ornamennya ada. Yang paling signature sih pohon Natal ya. Pohon Natal. Kiara ya, Pemirsa di rumah juga pasti udah pada siap-siap ya. Iya kan, terus udah janjian tuker kado mungkin. Terus udah janjian Christmas dinner juga, iya gak sih? Iya, kan dua hari lagi loh, Kiara. Oh ya, bentar lagi ya. Bentar lagi, seru banget. Tapi kira-kira ada yang kurang gak sih, Kiara? Aku merasa ada yang kurang greget gitu apa ya. Ah, kayaknya misalnya tau deh. Iya gak sih? Gantungan pintu itu loh. Oh iya, kita belum ada ya. Soalnya ada yang Natal ya gak sih? Iya bener-bener. Aduh, yaudah deh. Aku beli dulu ya, masih pagi nih. Gak usah beli, gak usah beli. Tunggu, bentar ya. Aku lihat-lihat dulu. Iya, kok bisa lupa ya kemarin? Aku bisa bikin. Bikin? Dari sesuatu yang ada di sini. Oh iya? Dari apa? Dari apa? Dari apa? Dari apa ya, Pemirsa ya? Dari, lihat ranting kayu. Ranting kayu, kamu gak salah. Kamu bisa bikin dari ini? Bisa dong. Gimana coba caranya? Kamu pengen tau? Pengen tau? Nah, kita mulai aja ya. Kita langsung bikin aja ya. Oke. Yuk. Oke, alat dan bahannya udah ready semua, Pemirsa. Ya, jadi alat dan bahannya adalah slinger. Ranting kayu, kain tile dan kain planel, dua serofom berbentuk ring, cat akrilik dan kuas, gunting, lem tembak, dan marker hitam. Oke, udah semua alat dan bahannya. Pemirsa, sekarang kita akan coba buat. Gimana caranya, Pemirsa? Oke, jadi langkah pertama. Ini beneran ya, aku gak bu. Kita bikin nih ya. Kita bisa bikin sendiri. Jadi yang pertama itu, kita menyiapkan dua buah serofom ini. Nah, ini akan kita cat. Ini warna coklat. Iya. Jadi kita punya dua serofom yang sudah dicat. Betul. Betul. Oke, nextnya kita bikin apa? Nextnya adalah ranting-ranting ini akan kita gunting dengan ukuran sekitar 5 cm. Oke. Seperti ini, jadi potongan-potongan kayunya. Jadi sekarang kita akan menempelkan. Yang akan kita tempelkan itu adalah di bagian permukaan depannya saja. Permukaan depannya saja. Jadi sampingnya gak perlu. Sampingnya gak perlu. Oke. Bawahnya juga gak perlu. Kita tempel pakai apa nih, Ki? Dengan menggunakan lem tembak. Lem tembak? Iya. Oke. Bagus ya. Oke, sekarang dua-duanya udah kita tempel semua ya. Jadi dua ini yang sudah ditempel ini, itu nanti akan kita susun. Ini kita akan tempel menggunakan lem tembak juga. Lem tembak juga. Oke. Sekarang kita tempel ya. Iya. Setelah kita tempel seperti ini, kita akan menempelkan slinger di sekelilingnya. Jadi nanti yang akan kita tempelkan itu mengelilingi kedua serokong ini. Oke. Jadi pas banget ya, nuansanya bener-bener sah. Ranting sama kayak daun-daun hijau gini. Oke. Nah, nanti jadinya seperti ini ya. Membentuk angka delapan, pemirsa. Dan sudah dikelilingi oleh rumput-rumput ini. Rumput-rumput itu ya. Oke. Setelah ini apa lagi mikir? Nah, sekarang. Jadi kita itu akan membuat beberapa hiasannya nih. Menggunakan kain flanel. Kain flanel ini. Jadi ceritanya gini, kamu tahu nggak sih kenapa angkanya? Ini bukan karena aku mau bikin angka delapan. Oke, Finn. Oh, tapi? Aku tuh mau bikin snowman. Snowman. Oh, oke. Berarti ini kepala sama badannya ya. Nah, jadi sekarang yang aku mau bikin itu adalah si... Apanya ini? Ini aku mau bikin topinya. Topinya? Untuk yang bagian sarung tangan itu nanti... Nah, ini aku double supaya nanti hasilnya dua langsung. Oh, oke. Setelahnya yang satu topinya. Seperti ini, pemirsa. Oke, sekarang kita gunting ya. Kira ya. Oke. Tuh, sarung tangannya. Dan ini topinya. Oke, itu topinya. Kita udah bikin dua sarung tangan sama satu topi. Sekarang kita langsung tempelin atau gimana? Ini kita tempelin aja ya. Gimana cara tempelinnya? Ini aku mau tempelin. Oh. Untuk sarung tangannya di bagian bawah sini. Oh. Oh, yang betul. Terus kemudian untuk topinya kita bikin miring dikit ya? Miring dikit boleh. Tuh, setelah kita tempel betul-betul jadi seperti ini nih, pemirsa. Cukup banget ya. Ada yang kurang nih? Apa? Sialnya ya. Nah, sekarang kita akan membuat sialnya. Sialnya? Untuk snowman ini. Oh. Jadi, ini kain tile yang sudah aku potong. Ukurannya itu adalah satu meter. Dan tingginya itu dua puluh sentimeter. Tuh, seperti ini. Ini satu meter ya? Ya. Nah, ini akan menjadi... Sialnya ya? Sialnya dia sekaligus ini untuk membuat bekas-bekas lem yang di bagian tengah ini tertutup. Tertutup. Oke. Berarti sekarang kita lem tembak ya? Iya. Oke. Jadi, seperti ini setelah dia pakai sial ya. Bagus ya, pemirsa ya. Keren. Nah, ini nih. Kita akan memberi hiasan terakhirnya. Jadi, sebenarnya aku pengen menambahin mungkin supaya ini kan tadi cuma hanya sialnya aja. Ini yang agak bling-bling kan. Aku pengen ngasih sedikit bling-bling di... Di... Apa namanya? Di badannya. Oke. Caranya itu kita pakai lem semprot. Kita semprot jauh-jauh aja. Jadi, supaya dia nggak terlalu banyak lemnya. Oke. Seperti ini aja. Nah, ini terus kemudian kita... Tuangin bliternya ya. Kita tabur-taburin bliternya ya. Bikin sedikit aja. Sekarang jadi dia kelihatan lebih. Ini langsung kita tempelin aja ya. Oke. Kita gantungin ya. Atau aku bawa pulang? Dain doang kita gantungin ya. Ya, masih kosong ya. Bicu ya, bantuan saya. Tara, ini dia miselko dari bahan rantin ala Pink Star of the Box. Just make it. Hai, Pemirsa. Kembali lagi di Think Star of the Box. Aduh, ngomong-ngomong Kevin tuh di mana ya? Cari dulu deh si Kevin nih. Aduh, di mana sih? Hah? Kok kamu dari CNA? Tuh, lucu banget gak kostumnya? Kamu nyariin aku dari tadi ya? Iya, aku nyariin aku. Tadi aku ganti baju dulu, Pemirsa. Kan nuansa natal ya. Ini aku ganti baju Santa Claus. Lucu banget ya? Lucu. Lucu kan? Tuh. Sesuai tema kita. Sesuai tema. Spesial gak? Spesial kan? Spesial dong. Nah, tadi katanya kamu juga punya yang spesial nih buat Pemirsa. Apa? Mau menghias gelas. Menghias gelas. Nah, diingatkan gelas. Kita kan begitu doang. Biasa-biasa banget gitu ya. Terus kita mau menghias jadi luar biasa nih? Aku mau menghias yang mirip-mirip. Jadi kayak kamu gitu. Oh gitu? Jadi aku dipindah ke gelas nih nanti? Iya. Alat dan bahannya adalah gelas. Cat semprot. Cat akrilik. Marker berwarna gul. Marker berwarna hitam. Renda brokat. Lem serbaguna. Kuas. Dan lem tembak. Oke, pertama apa dulu nih Kiara? Oke, jadi pertama kali kita akan mengecat gelas ini dengan menggunakan cat semprot. Oke. Semprotnya aku siapin. Oke. Sekarang kita pakai cat semprot. Gelasnya dibalik ya. Nah, setelah ya. Ya, setelah kita. Tuh. Merah. Merona. Tab selanjutnya apa Niki? Ya, tapi biasanya bukan yang kamu di sini ya yang ngerjainnya. Iya, kamu mencuri tempat itu. Salah posisi nih Bumitza. Kita tekeran dulu deh. Nah. Silahkan. Nah. Nah, setelah ini kita cat menggunakan cat semprot kita akan mengecat bagian detail-detailnya sekarang kali ini dengan menggunakan cat akrilik. Tapi sebelumnya kita akan membuat pola gambarnya dulu. Membuat pola gambarnya. Menggunakan marker. Oke. Jadi bagian ini akan kita cat dengan cat akrilik. Oke. Dan bagian bawah ini juga akan kita cat dengan cat akrilik. Oke. Jadi ini setelah kita cat belt-nya ya. Sekarang kita akan mengecat bagian bawahnya sini. Sepatunya ya. Jadi di bagian kakinya ini. Dari sini sampai sini ya. Oke. Kita menggunakan kuas yang kecil ya jadi supaya bisa lebih rapih. hasil ya gue dong. Gini ini penyiasa jadinya ya. Jadi ada bagian belt-nya sudah bagian kakinya sudah. Betul. Oke. Sekarang? Selanjutnya ini supaya belt-nya kamu punya besi-besi seperti itu kan. Aku juga mau bikin ada besi-besinya. Oh ada besi-besinya juga. Wow detail banget ya. Penyiasa ya. Nah itu aku akan membuat dengan warna gold. Jadi aku akan memakai marker berwarna gold. Oke. Ini kita akan bentuk kotak. Kotak? Oh gitu. Jadi bedain ya. Oke. Tuh rapih ya bunyir saya ya. Jadi sekarang ada sabutnya itu ada gold-nya ya. Ada bagian besinya. Sekarang apanya nih Kira? Nah sekarang kita sebenarnya ini kan melukisnya sudah selesainnya. Oke. Kita hanya perlu menambahkan dekorasi seperti kancing atau mungkin dekorasi mengakai renda. Oh gitu. Jadi si berotak ini nantinya aku akan bikin yang seperti ini. Nanti aku akan tempel. Oh oh. Nah jadi yang aku mau ambil itu bagian yang kayak cuma untuk ornament kecil-kecilnya aja. Oh gitu. Oke. 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 kisahnya yang belum nyampaknya kita pake lenser bagian aja. Sudah selesai ya? Satu lagi boleh? Oh boleh. Kita pake kancing ya yang belum kita pake. ini dia gelas hias bentuk Santa ala pink sort of the box. Just make it. lucu banget ya pengirsa ya. Ini sayang gitu kalau mau dipake. Iya gak sih? Pake jadi makeup. Lucu banget. Buat menunggu. Tuh. Bagus ya. Ini ada para beli ya. Tuh mirsa gelasnya bagus banget ya. Nah gelasnya kan sekarang udah ada. Kiara kita minum-minum gimana? Aku bawain botol sirup nih. Bentar ya. Punya nih kamu? Punya dong. Namanya juga Christmas. Harus siap dong di rumah. Tuh. Ini aku bawa ini sirup Apple. Tapi nih nanti kita botolnya begini aja. Ya iya sih. Yang penting kan isinya. Iya gak? Pemirsa. Kalau tadi kan kita bikinnya kan baju santai ya. Baju santai. Karena sekarang kalau kita bikin baju yang masih untuk acara-acara gitu baju-baju santai gitu. Baju-baju party gitu. Gimana kekari-kari? Jadi alat dan bahannya adalah kain satin berwarna putih dengan ukuran 33 x 15 cm. Kain satin berwarna hitam dengan ukuran 33 x 15 cm. Kain tile warna putih dengan ukuran 1 meter dan tingginya 7 cm. Kain satin berwarna abu-abu dengan ukuran 20 x 13 cm. Kain satin berwarna hitam dengan ukuran 20 x 15 cm. Kain satin berwarna hitam dengan ukuran 9 x 5 cm. Manik-manik dengan dua ukuran. pita berwarna putih rendah manik-manik gunting lem serba guna jarum dan benang lem semprot dan lem tembak. Kita ngapain dulu nih kiara pertama? Jadi ini kan ada dua nih. Nah yang satu ini aku akan bikin gaun wanita berwarna putih. Gaun wanita berwarna putih? Oke. Nah ini aku tuh sudah mengukur ini. Nah ini akan kita tempel menggunakan lem semprot. Lem semprot. Oke. Berarti ukuran kainnya juga disesuaiin sama ukuran botolnya ya pemirsa ya? Sekarang kita tempel aja. setelah seperti ini kita akan membuat gaunnya. Gaunnya? Oke. Kita akan menjahit sebenarnya akan membuat rendah kerut gitu. Oke. pakai benang dan jarum menjahit tangan. Oke. Berarti kita akan menjahit ya sekarang ya. Jadi caranya itu harus seperti ini ya. Coba caranya gimana. Oke. Hati-hati ya. Nah tuh jadi mengkerut gitu ya teksturnya ya. Mengkerut seperti ini. Ini sampai semuanya Kiara nanti menengkar isi botol atau gimana? Ini cuma untuk di bagian bawahnya aja seperti dress gitu. Ini seperti ini pemirsa. Jadi rock gitu ya bentuknya ya. Nah ini nanti akan kita pasang di sebelah sini. Oke. Nah aku juga akan menyiapkan dua seperti ini yang sudah jadi. Oh gitu. Jadi kita butuh dua ya. Jadi kita butuh bagian atas dan bawah. Kita butuh tiga. Oh tiga. Oh oke. Berarti ada dua lagi yang kamu sudah siapin. Iya. Oke. Sekarang ditempel ya. Ini sekarang tinggal kita tempel aja menggunakan bergurang. Nah jadi kita setelah ditempel seperti ini bentuknya di pemirsa. Nah ini kita akan membuat tiga susun seperti ini. Jadi duanya lagi akan saya tempelkan. Di atasnya ya? Iya. Oke. 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 Oke ini kita lagi nempelin yang ketiga nih. Tuh. Ih cantik deh. Suka banget. Kasih lihat dong ke pemirsa dong. Tuh. Nah ini cuma karena atasnya ini kan masih ada bekas yang tadi kita tempel. Ah bekas lem gitu ya? Jadi kita akan tutup dengan menggunakan renda manik-manik. Tiga. Oke. Coba dilihat dulu. Tuh. Udah ditempelin. Jadi tampil bagus ya. Ada aksesorisnya sekarang. Bentuknya seperti ini sekarang. Nah sekarang kita akan menempel menghias bagian atasnya nih ya. Nah bagian atasnya pakai apa nih kira-kira ya? Jadi aku udah nyiapin pita putih. Pita putih. Ini jadi apa nih? Jadi pita putih ini akan kita bentuk menjadi seperti baju atasannya. Oh oke. 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 Ini kita bikin berapa susu nih Kip? Dua sampai tiga. Dua sampai tiga susu. Lucu deh. Jadi ada tiga tingkat seperti ini nih. Nah sekarang ini akan kita kasih manik-manik. Manik-manik. Oke. 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 Halo Pemirsa. balik lagi di things out of the box. Just make it. Dan Pemirsa kali ini ada Tante Vera nih Pemirsa. Apa kabar Tante? Baik. Baik ya Tante ya. Oke. Tante Vera ini bakal ngajarin gimana cara mendekorasi cake yang bernuansa Natal nih Pemirsa. Tante kalau untuk Natal dan Tahun Baru berarti banyak dong ya yang minta untuk di dekor untuk ini. Iya. Kuenya sih macam-macam sih. Ada hiasan Natal ya. Bahannya juga beda-beda ya. Cuma kali ini mungkin kita akan pakai bahannya dekornya pakai fondant. Pakai fondant. Fondant namanya. Atau icing. Atau icing. Oke. Ini khusus untuk yang bernuansa Natal ya Tante ya. Oke kalau gitu langsung kita coba bikin aja ya. Pemirsa ya ini alat dan bahannya juga udah ready semuanya. Boleh nggak Tante dikenalin alat dan bahannya apa aja? Bahannya cukup banyak ya. Air matang. Kupuk maizena. Aising atau fondant warna abu-abu. Ini juga icing warna-warni ya. Ada biru, kuning sama oranye, sama merah. Ini warna hijau. Untuk bikin snowman kita pakai warna putih. Ini ada gabus buat mencetit pohon nata yang udah dibikin. Ini icing warna putih untuk base-nya. Ini ada buttercream yang udah jadi. Ini ada tepung CMC. Ini ada peralatan set untuk fondant. Ada tusu gigi. Ada stick lollipop. Disini ada tiga warna roya icing. Ini ada cutter untuk fondant. Ayakan. ini untuk ratain fondant. Ini snow sugar. Ini lem untuk rekat. Jadi bikinnya dari air putih, air matang sama CMC. Sini ada kuas. Gunting. Ada kuas lagi. ini ada sepatulan to polish buttercream. Dan disini ada rolling pin. Disini ada stick buat angkat icing yang udah di roll. Dan disini saya udah siapin 20 cm. Dan sekarang kita akan mulai aja. Berarti ini kita langsung potong aja terus langsung kita makan. gitu ya Tante ya? Oh enggak dong. Oh enggak ya bener ya. Kita dekor dulu. Tante mungkin di sebelah sini ya. Supaya lebih gampang. Oke. Untuk step pertama kita cover buttercream dulu. Kuenya di cover buttercream. Oke. Jadi pertama kita cover dulu kuenya pakai buttercream. Buttercreamnya udah jadi. Jadi kita aduk dulu ya. Biar dia nggak terlalu mengumpal. Ini cake-nya tiga lapis ya Tante ya? Ini ada tiga rasa ya? Ini rasa mocha paling bawah coklat vanila. Oh. Mocha coklat vanila. Mukaannya dulu. Itu dari samping. kita ratakan yang bagian atas ya. Jadi dari luar ini ke dalam. Oke. Jadi harus benar-benar rapi clean ya pemirsa ya. Kita bersihin pakai tisu atau kayaknya bisa ya. Oke. Supaya sini nggak ada krem yang nempel. Oke. Setelah itu Tante? Kita akan tutup sama itu ya. Sama icing? Fondan. Oh. Oke. Wami panila. Wami panila. Flavornya panila. Betul. Ini kita cover pakai apa nih Tante? Nanti akan kita roll di sini. Oh. Kita tatakan di lainnya. Oke. Berarti kita pakai tatakan ini ya Tante ya. Oke. Berarti kita harus pindahin dulu pemirsa. Oke. Kuenya udah kita cover ya. Sekarang pemirsa dan sekarang kita mau bikin cover keduanya ya Tante ya. Oke. Kita pakai apa nih Tante? Itu fondan. Fondan. Oke. Caranya gimana nih Tante? Fondan sebelum kita ngeroll ya. Masih di bajet dulu. Ini kita pakai ini ya. Jadi keras ya. Kalau kena udara jadi jadi keras ya. Oke. Ini berapa lama nih Tante? Sampai dia kalis. Jadi misalnya mau tahu kalis ya terbukanya licin. Oh gitu. Kalis ya namanya ya. Kalis kan licin. Nah udah ya. Udah mulus banget. Kalis banget ya mengirsa ya. Tidak akan mulus. Oh iya. Kita mau ngeroll tapi base-nya itu disini tatakannya mesti dikasih maizena sedikit ya. Oke. Itu biar apa tuh Tante? Supaya nggak lengket. Oh. Kita lebarin. terus mesti diangkat. Kalau nggak diangkat dia akan lengket-lengket disini. Oh oke. Terus baru kasih tepung lagi. Oh oke. Kalau kuenya misalnya kuenya gede dibantu dengan ini. Oke. Jadi ini diangkat. Gimana nih Tante cara covernya? Kita angkat ya. Oh oh. Masih diriak posisinya. Jadi supaya bisa tertutup ya. Sekarang udah kita ratain permukaannya. Oh oh. Tante ini. Udah rata kan? Oh kalau udah rata. kita rapiin sampingnya aja ya Tante. Berikan kue ya Tante. Sampingnya aja ya. Sampingnya aja ya. Sampingnya aja ya Tante. Oh kalau sampingnya pakai tangan aja ya Tante ya. Oke. Udah rata banget nih. Udah rata ya. Iya Tante. Udah rata ya. Sekarang kita dipotong deh sampingnya kita potong ya. Oh iya sisanya itu ya. Iya sisanya kita potong. Ini berarti udah jadi ya untuk base-nya ya Tante ya. Iya. Keren. Oke. Keren banget. Udah. Oke. Ini basicnya udah jadi pemirsa dan sekarang kita akan mulai mendekor ya Tante ya. Oke. Apa dulu nih pertama Tante yang diaplikasikan? Untuk tema natal biasanya ada pohon natal ya. Betul. Makanya ada warna hijau. Iya. Santa Claus. Snowman. Sama snowman. Oke. Mungkin saya akan bikin snowman-nya dulu. Snowman dulu? Oke. Kau udah rata ya. Kita bikin bodinya dulu ya. Jadi ini kakinya dua kita tempel ini. Iya. Iya. ini bikin kepala nih. Kalau kita pasang kita perlu tusuk gigi supaya dia gak gak lepas gitu. Ini saya mau bikin matanya dulu. Itu pakai apa-apa? itu kita pakai fondan juga warna hitam ya? Iya. Pakai fondan juga. I cut them all loose and work's my excuse but the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me never really know why like me you don't want hidungnya ya. Ini icingnya warna orange. I don't want like this never know who to trust like this you don't wanna be stuck up on my stage sekarang saya mau bikin sialnya ya. Oh ada sialnya juga. Keliatannya sialnya warna biru. Suasana di tempat salju ya. Tuh kita lagi build snowman nih punya saya. Oke ini sialnya ya Tante ya. Jadi kita pertama pasang sialnya dulu baru kepalanya ya Tante ya. tinggal dekor aja. Oke berarti kita tinggal tusuk-tusuk ini tuh ya. Saya udah siapin ada Santa Clausnya. Oh udah siapin. Oh iya itu disana ya Tante ya. Nah tuh Mirsa udah banyak banget. Iya sana yang disiapin tuh ada kado-nya terus ada apa yang ini Tante yang kecil-kecil nih? Ini Oh nantam ini ya. Lampu. Oh lampu. Ada kondip ya. Cuk banget. Sekarang kita dekor ya Tante ya. Sialik tinggal aplikasi kekuenya aja. Silahkan Tante gimana caranya. Oke Ini yang buat Tante. Buat bikin kabel. Kabel? Ya. Oh Kemba. Eh Pianba! Terima kasih telah menonton Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas Selalu ada hadiah menarik ya Betul Dan pastinya karyanya bisa tampil juga disini Oke kalau gitu saya Kevin Dan saya Kiara Mengucapkan selamat hari raya natal bagi yang merayakan Dan semoga Tuhan memberkati Semoga kedamaian selalu beserta keluarga Dan pastinya semua wishnya tercapai ya Terus punya kualitas juga buat keluarga Dan pastinya sampai jumpa lagi di Things out of the box Just make it Bye 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 Terima kasih telah menonton!